APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDN. Sekali lagi, yang pertama penguatan kualitas SDN. Langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada saat penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer daerah tahun anggaran 2023. Yang mana Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwasannya untuk kualitas pertama di tahun anggaran 2023. Yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia tentunya ini berkaitan dengan rekrutmen ASN Bapak Ibu. Yang mana sudah kita ketahui bahwasannya pada saat rakor pengadaan ASN tahun 2023 itu disampaikan oleh Kemenpan RB untuk fokus pemerintah. Untuk arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 adalah fokus pada pelayanan dasar, guru, dan tenaga kesehatan dengan seoptimal mungkin berkaitan tentunya menyelesaikan masalah non-ASN. Nah, terlebih lagi pada saat rakor tersebut juga disampaikan mengenai penggunaan dana alokasi umum tahun anggaran 2023 yang penggunaannya yaitu disilakan dengan specific brand. Yang mana itu DAU yang ditentukan penggunaannya berkaitan tentunya untuk penggajian P3K. Dan selanjutnya mengenai alokasi DAU P3K tahun anggaran 2023. Ini sudah disampaikan juga mengenai untuk seluruh Indonesia Bapak Ibu mengenai jumlah formasi baik itu untuk tenaga kesehatan, tenaga guru, dan juga tenaga teknis untuk di tahun 2023. Dan untuk rincian dana transfer umumnya pun sudah disampaikan juga bahwasannya ada khusus DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mendengarkan keterangan pes dari pemerintah melalui Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan terkait dengan pertes untuk penggunaan anggaran di tahun 2023 yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Silakan disimak free-nya sampai selesai. Belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil yaitu sebesar Rp598,2 atau Rp2,84 persen. Ini secara konsisten melaksanakan Rp1 2020 atau Undang-Undang 2 2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP. Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu saya didamping oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan. Yang kedua, belanja juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN. Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial. Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan. Seperti diketahui APBN 2022, pemerintah pusat memiliki alokasi Rp119,5 triliun, di mana realisasi sampai dengan akhir November adalah 78,2% atau Rp876. Ini artinya apabila seluruh KL melaksukan belanja sampai akhir tahun, realisasi Desember, maka dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan Rp203 triliun dari belanja pusat. Sementara untuk belanja daerah yang mencapai Rp1196 triliun alokasinya, realisasi November adalah Rp818 triliun atau Rp68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun. Sehingga total operasi APBN-APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja. Kami akan terus mendukung Kementerian Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sedangkan untuk 2023 kita berharap para kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Demikian yang saya sampaikan untuk Pak Nadiem dan Pak Budi dari Menteri Pendidikbud Ristek dan Kesehatan Monggo kalau ditambahkan prioritas 2023. Nah yang kedua menaik anggaran, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita juga dibantu sama Kementerian Keuangan untuk menata ulang, mensinergikan anggaran ini. Contoh, tadi SDM manusia fokusnya, kita mau ngerkrut. Ngerkrut ini banyaknya di daerah, anggaran mereka nggak ada. Itu nggak masuk kementerian saya. Tapi saya ngadep ke Ibu Manku, kemudian kita bisa bikin namanya DAU Specific Grant. Jadi ada yang Rp25 Triliun kita bisa alokasikan khusus untuk menerima tenaga PPK dari ratusan ribu yang ada di pemerintah daerah. Jadi bisa dialokasikan lewat situ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.